Tidak ada hari tanpa kunjungan lapangan, itulah Jokowi-Dodo yang akrab di Sapa Jokowi. Terlalu pagi, Jokowi untuk kali pertama mengenakan baju dinasih dan inspeksi mendadak ke Puskesmas dan Pasar. Tujuannya, Puskesmas di kawasan Paseban dan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Berbeda dengan tujuan jatuh lurahan yang berakhir mengecewakan kemarin, kondisi Puskesmas jauh lebih siap. Setelah itu, Jokowi mengunjungi Pasar Senen untuk bertemu para pedagang. Banyak pedagang di pasar lama yang khawatir rencana pembangunan kembali Pasar Senen akan memberagang mereka dalam membayar biaya sewa. Rutsow dilanjutkan ke Pasar Cempakasari, berlepun kembali berdialog dengan pedagang. Jadi kami harus dapat sempat di sini, kita akan dengan rapi. Sejak awal, Jokowi memang berjanji lebih banyak bekerja di lapangan untuk melihat masalah. Namun, mulai banyak pihak yang mengkritik aksi Jokowi sebagai pencitraan. Karena kelemahan kita semuanya itu ada di manajemen kontrolin. Manajemen kontrolin di lapangan, hanya itu saja. Ini yang saya lakukan. Bukan serah mau dikritik, mau diapa saja, tetap sampai 5 tahun di lapangan. Pola komunikasi dan meminta alat Jokowi memang berbeda dan di luar kebiasaan. Tapi Jokowi bergeming dan melanjutkan ke pemimpinannya untuk membenahi Jakarta.